Sudah lebih dari tujuh bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Namun hingga saat ini pemerintah belum terlihat dapat mengendalikan laju penularan virus corona. Data terkini, perkamis 15 Oktober 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia juga masih terus bertambah, sebanyak 4.411 kasus baru. Dikutip dari Kompas.com, penambahan tersebut membuat total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 349.160 orang. Angka tersebut terhitung sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020. Sementara itu dalam 24 jam terakhir, ada juga penambahan 5.810 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Angka ini merupakan rekor penambahan pasien sembuh dalam sehari terbanyak sejak awal pandemi. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang sembuh mencapai 273.661 orang. Sementara itu pada periode 14 sampai 15 Oktober 2020, ada penambahan 112 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia berjumlah 12.268 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!